Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Pada video kali ini, saya akan menampilkan proyek terbaru saya Dimana kita akan memantau kualitas udara di rumah kita secara online Tapi kali ini berbeda Biasanya kita memakai mobile phone Tapi pada kali ini, kita akan memantaunya melalui smartwatch Pada alat ini, sudah terpasang board ISP32 dan juga sensor humidity DHT11 dimana sensor ini dapat memantau kondisi humidity dan temperatur ruangan Jadi nanti alat ini akan terhubung ke internet dan smartwatch akan mengambil data dari pengukuran sensor ini Disini sudah saya buat sedemikian rupa Dibentuk dalam kotak yang sangat rapi menggunakan mesin 3D printer Jadi di dalamnya sudah ada sensor DHT11 dan juga modul ISP32 Kemudian kita masukkan modul ISP32 Dan sensor DHT11 ke kotak ini Dan kita rangkai lagi Dan kita hidupkan powernya Kemudian kita cek database-nya Disini saya menggunakan real-time database dari Firebase Sesuai dengan video saya yang sebelumnya Dimana saya sudah menjelaskan apa itu real-time database dari Firebase Disini datanya sudah berubah untuk humidity dan temperature Jadi setiap saat dia secara real-time akan selalu mengupdate data dari humidity dan temperatur Dan kemudian ISP32 akan mengirimkan data tersebut ke Firebase Dan juga smartwatch-nya akan mengambil data yang sudah terupdate Jadi ketika dia terupdate otomatis data yang ada pada smartwatch akan otomatis berubah juga Jadi nilai dari temperature dan humidity berubah secara real-time Cukup menarik kan? Nah disini datanya 75 kita ubah untuk humidity Rubah 95 sesuai dengan database real-time Firebase 95 dan temperaturnya 32 Jadi selama temperatur dan humidity yang ditangkap oleh sensor HD ISP32 Selama itu juga nilainya akan terkirim ke database Dan selama itu juga Data tersebut akan Otomatis terupdate ke smartwatch Jadi dimanapun kita berada Kita dapat memantau kondisi kualitas udara kita di rumah Melalui smartwatch Selama ada koneksi internet Cukup menarik kan project ini Dimana kita dapat memantau kondisi kualitas udara di rumah kita melalui smartwatch Yang biasanya orang hanya memantauannya melalui handphone Oke cukup sampai disini video saya kali ini Semoga ini bermanfaat bagi kalian Terima kasih Selamat menikmati